Ada apa sebenarnya banyak yang kemudian menganggap ini syarat akan unsur politis, Anda sepakat tidak memungkinkan hal ini? Saya sepakat, saya mau menjelaskan itu. Salah satu motif yang bisa dilihat adalah pimpinan KPK hari ini sedang cawe-cawe urusan kasus yang berkaitan dengan pencalonan kubu oposisi pemerintah. Cawe-cawe istilah yang lain lho Pak, cawe-cawe istilah yang lain. Saya kabungkan karena memang presiden cawe-cawe ini kan. Jadi mau cawe-cawe itu ternyata tinggal masanya enam bulan kerja pimpinan KPK. Ini sudah sibuk nih daftar, urus legalisir, urus latihan untuk seleksi dan macam-macam. Tidak mungkin dengan sisa enam bulan ini akan berkonsentrasi mengurus perkara. Kan sudah anjlok poinnya jauh sekali. Jadi diberilah waktu poin IPK-nya, enam poin lho Bang. Tergila sepanjang sejarah, bukan terburuk ya, tergila sepanjang sejarah. Kenapa gila? Sudah hancur minta perpanjang lagi. Dan ini perlu waktu tambahannya agar kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pencalonan kubu oposisi tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena selama mengurus kasus yang berkaitan dengan kubu oposisi itu, tidak satupun alat bukti bisa ditemukan meskipun sudah 15 kali gelar perkara. Ini buruk sangka, kalau tidak ada bukti hanya asumsi. Cawe-cawe bahaya Bang, KPK independen. Kasus kubu oposisi. Bagian kasus yang mana Bang? Kasus kubu oposisi, Formula E misalnya. Oke. Formula E belum diputuskan Pak Ferry. Bapak, Bapak kalau tidak tahu gak usah komentar. Ini 15 kali perkara sudah dilakukan. Bukan tidak tahu Pak Ferry begini, Bapak jangan ikut gaya Bung Roki lah. Jadi suka mendungukan orang. Saya tidak mendungukan. Bukan, bukan. Istilah bilang tadi Bapak kalau gak tahu, jangan bilang, saya tidak tahu, saya tahu. Bapak, saya sedang ngomong. Sebentar, Bapak memprotes sesuatu yang tidak bapak tahu. Saya mau meluruskan saja bahwa. Langsung poinnya Bang Boni. Bukan, saya mau luruskan. Ini bongsaut gak usah triak-triak. Bang Boni yang kita beretika, semuanya yang kita berbicara. Bang Boni karena pakai Bang Sariqin. Cuma karena dia bilang, saya tidak paham Formula E, suruh diam. Saya kastodia, saya paham Bang Sariqin. Saya tahu berkasnya, saya tahu perkaranya. Jadi jangan bilang tidak tahu. Apa perkaranya? Anda ngantung nih. Apa? Jelaskan. Dikasih kesempatan itu. Lu mau bilang, saya jebak saya di sini. Pengadilan masih berproses. Saya bukan kuasa hukum. Berarti ini, makanya saya bilang begini. Kasus Formula E itu sudah 15 kali gelar perkara dan tidak ditemukan. Alat bukti. Waktu sudah mepet. Oktober segera datang untuk pencalonan. Perlu waktu tambahan untuk mengurus perkara ini untuk berlanjut. Saya mau melihat ada korelasi politik tingkat tinggi dalam proses perpanjangan pimpinan KPK. Itu satu. Kedua, tidak benar soal azaz retroaktif tadi yang dijelaskan Bang Embrose. Azaz retroaktif itu azaz universal dalam hukum. Tanya Pak Fredrik Yunandi. Tidak ada negara yang beradab menggunakan retroaktif dalam pemberlakuan hukumnya. Termasuk hukum kita ya? Ya, termasuk hukum kita. Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk dalam kasus ini tidak mungkin azaz retroaktif digunakan. Harus diingat sifat final itu berlaku prospektif. Kalau kemudian lima tahun itu dihitung dari 2019, ini sudah mundur. Berlaku surut. Karena lima tahun itu kan ditambah satu tahun, berarti surut ke belakang 2019. Oleh karena itu ada konsep untuk menghilangkan konflik kepentingan, maka diberlakukan untuk pimpinan berikutnya. Saya kasih contoh kajian hukum tata negaranya. Dulu Senat Amerika punya kewenangan merubah anggaran, termasuk menaikkan gaji sendiri. Lalu dianggap ini konflik kepentingan. Dilakukan perubahan konstitusi ke-27. Apa hasilnya? Senat Amerika tetap boleh menaikkan anggaran, tapi berlaku untuk Senat berikutnya. Ini untuk menghindari konflik kepentingan. Dalam konteks ini juga mestinya berlaku prinsip prospektif itu. Tidak retroaktif, tidak menguntungkan diri sendiri. Karena ini urusan lembaga, mestinya berlaku ke depan. Yang unik adalah sikap istana. Istana sehari sebelum putusan MK mengatakan akan bentuk pansel KPK. Jadi ada seolah gimmick yang muncul. Satu hari tiba-tiba timbul putusan MK, maka kemudian tidak jadi proses pansel. Padahal harus dipahami, tidak boleh istana kemudian tidak mengatur konsep azas non-retroaktif itu. Mereka harus tetap lanjut karena MK tidak mungkin memberlakukan atau menguntungkan orang-orang tertentu demi kepentingan negara. Nah ini tidak mengerti. Final dan mengikat itu mengikat ke depan. Habis bang bodepan ya. Mengikat ke depan, tidak ada retroaktif ke belakang. Nah saya mau menjelaskan begini uniknya. Kasus ini, kalau dilihat perhatikan Pak. Kalau dengar, dengar dulu. Panselnya kan belum terbantuk, baru buat kamu. Belum sampai ke sana, sabarlah. Lanjut Bang Ferry, lanjut Bang Ferry. Nanti silahkan. Jadi jangan setengah-setengah. Ini jangan diganggu supaya masyarakat tahu poin-poinnya. Nah kalau dilihat, kalau sesuai dengan undang-undang KPK, Pak Nurul Gufron itu keluar dari KPK dengan umur 49 tahun. Artinya tidak cukup umur, tidak cukup balik untuk jadi pimpinan KPK berikutnya. Karena berdasarkan undang-undang harus 50 tahun. Oleh karena itu, konsep 50 tahun ini, perpanjang 1 tahun ini, agar Pak Nurul Gufron bisa ikut periode kedua. Pertanyaan besarnya, KPK ini hanya untuk Pak Nurul Gufron atau untuk warga negara Indonesia? Sampai situ Bang Ferry, sampai situ. Bang Boni, kita ke Bang Boni. Tidak mungkin Bang, MK memutuskan dalam azas retroaktif berlaku surut dalam kasus sistem di pimpinan KPK yang diperpanjang menjadi 5 tahun ini. Bang Boni Hargens. Ya begini, mestinya harus dilihat sejarahnya dulu dong. Kenapa dulu keputusannya 4 tahun masa jabatannya. Saya dulu sempat bertanya, itu jauh sebelum ini semua, mungkin Ferry juga belum mikir itu. Sekitar 15, hampir 20 tahun lalulah ketika kita masih semangat-semangatnya itu pasca reformasi itu. Muncullah KPK dan saya bertanya, kenapa masih jabatannya 4 tahun ya? Kenapa enggak 5 tahun seperti halnya yang lain kan? Karena komisi-komisi yang lain, karena begini Bang, dalam demokrasi muncul yang namanya KPK, Ombudsman, Mahkamah Konstitusi, dalam teori lama itu masuk dalam kategori auxiliary bodies. Jadi lembaga-lembaga tambahan yang dibangun untuk memperkuat demokrasi. Dalam rangka apa? Mempercepat proses institusionalisasi nilai demokrasi, terutama bagi fase transisi politik. Negara-negara yang baru keluar dari era otoritarianisme. Dan Indonesia baru berakhir itu suhartoisme di 1998. Jadi kita memasuki fase sejarah reformasi. Butuh pelembagaan demokrasi itu syarat dasar dalam penguatan demokrasi, kata Huntington dan teman-teman. Nah artinya bahwa institusionalisasi demokrasi ini dihadirkan dengan adanya lembaga-lembaga yang bisa memperkuat tiga matra utama. Eksekutif, Yudikatif, Legitif.